Intro Ya kembali lagi bersama kami di Lansok Pemirsa Pertanyaan kita bersama adalah Kapan Metro Mini aman? Ya, belum ada yang bisa jawab Tapi tetap dicintai Belum ada yang bisa menjawab ya soal itu ya Nah kalau tadi melanjuti pernyataan yang Bu Alan sampaikan tadi Ini saya ke Pasitorus Ini sebenarnya apa yang membuat para pemilik-pemilik seorangan Metro Mini ini Mereka enggan untuk bergabung dengan PT Transjakarta Atau dengan sebuah sistem yang lebih baik Dengan sebuah sistem yang baik, manajemen yang baik Karena kan yang kita lihat Ini nampaknya Metro Mini tidak terawat, tidak layak jalan Dan banyak permasalahan yang mereka langgar Ini karena mungkin manajemennya juga di dalam tubuh Metro Mini sendiri Mungkin berantakan seperti itu Pak Apa yang membuat mereka ogah untuk bergabung Padahal ini demi Metro Mini yang lebih baik seperti itu Saya pikir sih ya tidak total ogah untuk bergabung Masalahnya bergabung ini dengan kendaraan yang mana Kendaraan mereka semua sudah tua Enggak mungkin bergabung dengan PT Transjakarta Kan begitu kan? Begitu Saya pikir sih sama saja sih sebenarnya Tapi ya kita juga mengakui bahwa di dalam Di internalnya Metro Mini itu sendiri Masih ada kubu-kubuan Nah ini yang mempersulit ataupun memperlambat proses-proses itu tadi Jadi sebenarnya Pemerintah dalam hal ini harus tegas Kalau memang tidak bisa dibina ya sudah Ya selesai kan Kalau sudah tidak bisa dibina ya sudah selesai Jangan-jangan malah mengganggu yang lain Sebesar apa otoritas dari organda sendiri Untuk akhirnya mengatur Metro Mini Atau mungkin sejauh ini sudah melakukan upaya-upaya mediasi Supaya memang ada keinginan dari Metro Mini Jadi untuk memperbaiki diri Pak Sitorus Tentunya kita kan dari organda ini Sebatas apa namanya Himbauan ya Dan ya memberikan arahan-arahan lah Kalau untuk tindakan sih enggak boleh Nah itu ininya disub semua lah Ada pihak-pihak yang lebih Penindakan-penindakan itu Tapi kita sebagai anggota kita Tetap kita ingatkan kita bina Kita berikan masukan-masukan Kita mediasi persoalannya seperti apa Tapi kalau mereka tidak mau dibenarin ya susah Bu Ilan tadi bicara soal keberlanjutan Dari program-program dan juga realisasi lah ya Dari blueprint-blueprint ini Kayaknya banyak sekali event-event Ataupun kecelakaan-kecelakaan Yang kemudian melibatkan kendaraan-kendaraan Seperti Metro Mini dan lain sebagainya gitu ya Oke setelah kejadian Keluar dengan Oke solusi ABCD gitu Tapi terus kejadian sampai dengan sekarang gitu Apa yang salah sehingga ini akhirnya Kok terus terjadi gitu Ya saya pikir ada suatu hal yang sangat kompleks Jadi tidak bisa menyalahkan hanya salah satu Tapi boleh dibilang semua ada bagian yang salah Semua ada bagian yang benar Ya kita bisa lihat satu-satu Yaitu yang pertama kalau ke apa tadi Aman, selamat Itu ada dua atau tiga Yang pertama pengemudi Yang kedua kendaraannya Yang ketiga lingkungannya, jalannya dan sebagainya ya Lalu lintasnya Karena juga kita sudah sangat baik pun Kalau lalu lintas ditabrak orang juga bisa gitu ya Nah pengemudi Dari pengemudi angkutan umum Yang ada kita lihat sekarang Banyak sekali terbukti Dari kecelakaan-kecelakaan Ternyata itu supir tembak misalnya Berarti itu kelelian administrasi yang tadi Pasti terus sebutkan ya Itu kan juga itu suatu pelanggaran Kemudian supir itu Walaupun dia punya SIM Tapi mungkin dia tidak punya kompetensi Untuk mengemudikan kendaraan umum Yang membawa banyak orang Kompetensi itu dinyatakan dengan dia Sebenarnya kurang tahu persis Aturan di jalan itu seperti apa Aturan lintas yang benar Seperti kemarin Ada diskusi juga dengan Bahkan bukan dengan pengemudi Pemilik Metro Mini sendiri Yang kotak sekali menyalakan palang pintu Di kereta api Sebagai itu palang pintunya kurang panjang Padahal Undang-Undang 22 tahun 2009 Mengatakan bahwa Kita lalu lintas kendaraan itu Harus mendahulukan kereta Jadi artinya kalau zaman dulu itu Mungkin kita ingat zaman dulu Tidak pakai palang Tapi pakai orang saja Dengan bendera merah pun Kita harus berhenti Mungkin supirnya lupa Kalau mobilnya punya rembu Dan juga lupa Tidak ada tanggung jawab Bahwa dia bawa orang Kalau dia mau Mau bunuh diri sendiri Ya nggak apa-apa lah Ya bukan nggak apa-apa Tapi maksudnya Kalau dia tanggung jawabnya Itu bawa orang Mas Ytorus Kalau melihat ini berarti Sekali lagi melihat Pengawasannya Sepertinya tidak begitu diperhatikan Terhadap Metro Mini ini Nah seharusnya itu tanggung jawab siapa Apakah dari organda juga Karena yang mengkoordinasi Semua angkutan umum Yang ada di Jakarta Apakah PT Metro Mini-nya Siapa yang harus bertanggung jawab Untuk mengingatkan lagi Kembali ke kelengkapan administrasi Kecakapan mengemudi Ke SPM tadi ya Ya yang pertama sekali kan Ya memang ya mereka Internal mereka dulu Pertama kali ya Yang kedua baru pemerintah Ya DKI lah Ya kan Tadi udah saya bilang Bahwa organda itu hanya Sebatas Mediasi Oke Pak Sitorus Kalau bicara soal Satu sistem yang kemudian Sudah ideal Ini yang sudah berjalan Adalah Kopaja gitu ya Apa yang agak susah Apa namanya Menerapkan Ataupun Apa yang membedakan Antara Kopaja dan Metro Mini Sehingga Kemudian Kopaja Agak mudah nih Untuk kemudian Diajak gabung Dengan Transjakarta Memperbaiki Semua hal yang ada di dalamnya Namun Tidak berlaku pada Metro Mini Ya betul Tidak terjadi di Metro Mini Gini Kalau Kopaja Kopaja kan Kopaja itu kan Koperasi Bentuknya sudah Koperasi ya Sudah Koperasi Jadi Pemilik-pemilik mobil ini Adalah anggota Daripada Koperasi Kalau Metro Mini Dia KPT Jadi izin itu Ijinnya PT Gitu loh Nah Yang kedua Barangkali sih sebenarnya Kalau soal-soal Apa namanya Kemampuan untuk Membenahi diri itu Ya bisa dikatakan ya Hampir sama sih Asal mau Asal mau gitu Apa bedanya Koperasi juga sama PT Mungkin atau tidak Sistem Koperasi ini Nanti akan diterapkan Di Metro Mini Pernah kita coba Usul ini sih Sebenarnya ke pemerintah Ya kan Itu kan Metro Mini Ini izinnya Kalau nggak salah Saya itu 3000 lebih 3000 lebih Saya nggak tahu Katanya udah dicabut 1600 Ya Jadi sebenarnya Kalau masih Masih mau Anggota-anggota ini Dibina Dipecah Dibuat sistem Koperasi ya Bagaimana gitu Dipecah Kalau itu masih Seperti itu Masih engkel-engkelan Terus Susah untuk Dibenahi Itu dari sistem Bu Elan Itu sistem dari Manajemen yang mungkin Tapi kalau dari sistem Beroperasionalnya Metro Mini Seperti kita tahu Ada istilah Kejar setoran Nah itu Mempengaruhi juga Tidak sih Bu Selain dari Kelayakan Dari fisik Busnya sendiri Kejar setoran itu Menjadi faktor Yang akhirnya Pengemudi Atau juga Pemiliknya Jadi tidak memikirkan Keselamatan Sangat ambisius Sangat mempengaruhi Jadi kalau dikatakan Tadi itu Kalau diundang-undang Mengatakan harus Berbadan hukum Ternyata kalau PT Itu berbadan hukum Tapi kenyataannya kan Tiap kendaraannya itu Adalah milik-milik Pribadi ya Pak Jadi milik pribadi Yang dititipkan Kesupir Untuk mencari uang Kemudian disetorkan Nah jadi yang mencari uang Itu adalah si Pengemudi Nah pengemudinya itu Yang kemudian Menggunakan segala cara Termasuk ugal-ugalan Termasuk Mengendarai kendaraan Tidak berkeselamatan Dan tidak aman Untuk Mendapatkan sebesar-besarnya uang Padahal Dengan kondisi Metro Mini Yang kebanyakan Juga tidak layak Kondisi kemacetan Tidak ber-AC Panas Orang Ya memang masih ada Yang menggunakan Tapi kan Juga tidak seperti dulu Dulu kan Penghasilan Pasti lebih banyak Karena mungkin Lebih-lebih Lebih baik Persaingan transportasi Juga semakin banyak Jadi sistem setoran Itu memang Salah satu Yang Atau salah satu Yang cukup besar Prosentasinya Mengakibatkan Operasional Dari Metro Mini Dan bis sedang Bis kecil lainnya juga Itu menjadi Tidak Tidak sesuai dengan SPM itu Karena sistem setoran itu Nah itu Kalau dikatakan tadi Mau digabungkan dengan Transjakarta Maksudnya itu kan Bukan soal penggabungannya Tapi pemerintah ingin Membayar mereka Dengan rupiah kilometer Nah kalau membayar Rupiah kilometer Ada SPM Sama dengan Transjakarta Nah SPM itu Tidak mungkin dipenuhi oleh Metro Mini Dengan kondisi bus Kondisi pengemudi Seperti saat ini Baik Oke Semakin menarik Saya ada pertanyaan Yang ingin saya sampaikan Namun nanti saya ingin Sampaikan di segmen berikutnya Untuk Anda yang ingin Bergabung silahkan Kami menggunakan Anda Untuk memberikan Partisipasi di line Telepon yang ada Di layar kaca Anda langsung akan Segera kembali Saya juga Selamat menikmati